Wow ini gudul 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 kasih tahu dulu Pak Marjon ini Mas Deddy kopi-kopi yang lebat ayah kopi lengkong lengkong gugundul Oke ayo 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 serta-sarabu sering Wow mantap mantap pula Wow ini kalau di tempat saya cocok Teguh Sari gila jadinya saya nggak cocok Wow adakan bibitnya banyak-banyak masen yang banyak ya bagi tiga kita nih mungkin empat enggak banyak-banyak pemirsa Mas Ded Mas Ded ngomong kopi apa ini Mas di lengkong pemirsa ini kopi lengkong pemirsa ini kopi lengkong banyak sangat luar biasa ah lebat ya geser dulu sedikit sedikit yang atas yang atas nah baik kelihatan nah Wow keren Oke pemirsa ini Wow dibuka-buka enggak luar biasa ya kopi lengkong kopi lengkong Mas Hen di tertarik Mas Deddy Irawan tertarik Wow ini gudul ini gundul ya ah mau dicampur enggak apa-apa enggak apa-apa enggak ya yang lebat dan ini enggak keluar bahan tapi enggak masalah yang penting rajin nyambung Nah itu yang sebelah sana juga bat ya ambil tubuh gundul dan itu di atasnya Wow kopi semua dan ini ya kita yang ada di belakang layar ini banyak betul temen-temen nah ini sebenarnya ya cuman mereka ini enggak mau di depan maunya di belakang layar ya dan itu kopi Tugu Sari Wah mantap nah ini Tugu Sari masnet waduh mantap cetunian woi mantap mantap Oke klon gundul-klon gundul ya oleh-oleh mantap kota bumi dan di sini kita masuk lagi pemirsa ini kopi lagi Wow Wow gimana Masen luar biasa luar biasa ini saya tertarik kopi ini rata-rata lebat ya gimana tahun kemarin ini dari cabangnya banyak ini lebat dari ini kalau kopi kopi ini saya lihat siap tahu lagi kata Pak Alpran juga ya begitu bahannya ada Mas jadi rawan pemirsa ya lagi-lagi ini kopi lengkong disini sebutnya kita ganti aja namanya karena di kebun Pak Marjun banyak jadi kelon Marjun aja ini kelon Pak Marjun kalau lengkong dipindah ke lapung barat banyak bener disitu lengkong waspada lengkong jablah itu lengkong apalagi itu banyak kita ganti aja pilih lempung barat kita ganti kelon Marjun biar lebih mudah memahami ya biar lebih mudah apa ngerenin apa-apa ya ngecak tuh di mudok kayak ini kelon Marjun lengkong ini masih lengkong lagi jenian kalau kata semendok jenian tuh tuh seru ini masen masih ini ini ada disini enggak geser kalau bisa geser sehari bagus bahannya sebenarnya sini mas tinggal merapikan jenian-mengkong ini ya ya Aduh Pak lengkong apa ini wow oke pemirsa bahwasannya kebun Pak Marjun ini tahun lalu mendapatkan berapa ton pak tiga ton tujuh kintal tiga empat tiga ton tujuh kintal dan luasnya tiga empat tiga perempat ataupun satu hektare kurang seperempat ya eh eh tiga ton berapa tujuh kintal tujuh kintal untuk tahun depan kira-kira target nah dengan keadaan seperti ini Bapak Marjun kira-kira ini nambah turun dapat bertahan tahun depan Insya Allah bertambah bertambah Insya Allah tahun depan tahun depan oke dan target Pak Marjun ya ini target sementara aja taksasi sementara aja ini di atas tiga koma tujuh ya bisa sampai empat mudah-mudahan dan kebun Pak Marjun ini rapat ya Hai dan kurang dari satu hektare bisa menghasilkan kita ambil enak lurus tiga ton aja lah ya tiga ton ya tiga ton jadi buat teman-teman yang keadaan kebunnya sekarang ini belum rapat segera lakukan penyulaman ya yang pertama yang kedua untuk di daerah tertentu yang kopi Tugusari kurang cocok ganti sama klon Marjun ataupun klon-klon yang lain Cipto Bagio itu rekomen dan mampu beradaptasi di tempat dingin ya kalau untuk di daerah dingin Tugusari itu tidak begitu bersahabat jadi kalau pengen bisa menyaingi kebun Pak Marjun bisa mendapatkan tiga ton sampai dengan empat ton berarti kita juga harus membenahi bibit kita yang pertama perawatan setelah perawatan kita bibitnya setelah bibit kalau masih banyak bolong-bolong lakukan penyulaman setelah penyulaman lakukan penyambungan luar biasa teman-teman Alhamdulillah ya kita dikasih oleh-oleh untuk pulang ada klon gundul ada klon lengkong-lengkong klon gundul itu dari mana cerita di sini ya dari sini terus ilengkong ini juga dari bukan dari sini tapi banyak di sini dari mana pertamanya Mas Din Mas gitu dimana di peninjauan di kemudian banyak banyak-banyak Oh berarti belum bukan klon Marjun klon Mas Din nah Tugu gundulnya klon Marjun disebutnya seperti itu tapi kalau untuk sebutan untuk pengambilan nama itu apa aja sih bisa boleh bahkan di tempat awalnya mungkin contoh Pak Bagio di tempat lain bukan lagi Bagio klon pentil itu kan bisa aja gitu tinggal bagaimana kita supaya lebih mudah memahami ya Oh itu kopi ini Oh itu Mas Hendy Oh ini Mas ini ya seperti itu kira-kira selamat menikmati hai hai selamat menikmati